oke mas bro kita cek starter atau kita kasih tau bagi kalian yang belum bisa caranya starter mobil lama ini kebelakangnya atau bak untuk muatan ya kita coba tes starternya kita masuk nah untuk dalamnya seperti ini mas bro ya tidak seperti mobil kalian yang sudah serba modern tapi ini serba manual gitu mas bro ya untuk membuka pintu saja gak perlu pakai remote kita pakai gini tok kuncinya juga gini ini Toyota Kijang super mas bro ya dalamnya seperti ini dan setirnya juga berbeda dengan mobil kalian yang sekelas Kijang Innova Toyota Calia dan sebagainya ini masih setir jadul sampai kayak gini yuk kita coba tes starter kita masukkan kuncinya yang pertama kita masukkan kuncinya oke ini cara saya pribadi bisa kalian lakukan sesuai prosedur yang sudah saya sebutkan yang kedua pastikan hand rimnya sudah dalam kondisi terpasang gitu ya ini berfungsi apabila kalau kalian nyetater mobil dan kalian itu lalai semisal mobilnya tiba-tiba semisal mobilnya tiba-tiba loncat sendiri gitu kan ada hand rim nah fungsi hand rim ini untuk ngerim ban roda mobil kalian supaya menahan supaya mobil ini tidak loncat ke depan gitu oke ini dan pastikan giginya personalnya ini dalam kondisi netral nah kalau mobil lama itu mas bro tidak ada angkanya beda sama mobil kalian kalau mobil kalian itu ada angkanya kalau ini kebetulan ada yang ada ada yang tidak ada angkanya nah ini mas bro ya jadi main feeling gitu ini kondisi netral atau kondisi masuk gitu ini harus kondisi netral sebelum kita tes starter dan hand rimnya kebanyakannya yang di sebelah sini hand rimnya kalau mobil-mobil terbaru kalau mobil lama hand rimnya berada di sini mas bro jadi tinggal tarik gini gitu oke nah kemudian kita coba tes starternya oke bismillahirrahmanirrahim kontak on nah untuk indikatornya mas bro kalau mobil-mobil itu semuanya nyala tapi kalau mobil-mobil yang lama ini ada yang semuanya nyala ada yang tidak seperti ini ada yang tidak cuma indikator akinya saja kalau indikator akinya menyala tanda akinya dalam kondisi normal gitu nah kalau mesinnya hidup indikator akinya mati artinya pengisian yang masuk ke dalam aki juga normal gitu bismillahirrahmanirrahim nah oke mas bro jadi seperti itu nah kita tidak perlu mematikan audio dan lain sebagainya karena ini mobilnya mobil lama gitu tidak seperti mobil kalian yang modern ini saya contohkan mobil lama gitu ya walaupun ya walaupun mobil lama mas bro setidaknya itu juga dipanasi dong karena takutnya nanti akinya juga bakal tekor gitu oke kita matikan nah gini nah kalau jabutnya kunci yuk gampang tinggal jabut aja gini oh gampang sih gak ada yang aneh-aneh gitu nah untuk memanasi mobil itu kurang lebih antara 10-15 menit mas bro ya supaya aki yang ada di mobil ini dapat asupan listrik dari alternator kalau kalian gak paham ya intinya ketika mesin hidup dia menghasilkan energi listrik yang harus masuk ke dalam aki intinya gitu buat para ibu-ibu yang gak paham tentang otomotif gitu ini bakal akan aku kasih tau ke kalian oke kita tutup cukup sesimpel itu mas bro hehehe mobil kijang super jadi seperti itu tutorial cara nyetater mobil lama sampai jumpa di video berikutnya salam strom dan salam otomotif kita pulang dulu ya bye mobil ini sub indo by broth3rmax